Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim ketemu lagi dengan Kang Yus yang sedang berada di lokasi Gardu Induk ya di depo Tegaluar ini pada tanggal 4 Juni 2022 jadi pekan kemarin ya sempet baru sempet di upload nih jadi memang baru mulai sebenarnya untuk pengerjaan Gardu ini jadi tak di tanggal 23 Mei yang lalu uji pancangnya sudah selesai sesuai dengan statement yang diada di IG nya Sirek ya dan saat ini terus dikebut kalau kita lihat nanti sudah mulai untuk file capnya jadi bagian atas dari setelah di file kemudian ada bagian ada penghubung antara kepala file cap itu kepala file ya penghubung kepala file itu dinamakan file capnya jadi nanti dari atas file cap itu baru nanti ada bangunannya nah ini dia jadi sekilas kalau dari di pantauan darat nah ini itu yang sedang digali ya itu file-file nya sudah dipancang dan sekarang sedang sibuk untuk level leveling konkret dan setelah itu baru pembesian untuk file cap ya ini terus dikebut dan diperkirakan akan harus diselesaikan pada pada akhir Oktober dan mudah-mudahan progresnya baik dan tidak banyak kendala karena ini adalah untuk salah satu percepatan kelistrikan di kereta cepat ini ya dimulai dari sini di depo selain di sepanjang trase kereta cepat dan mudah-mudahan jadi awalan yang baik untuk gardu-gardu selanjutnya di sepanjang jalur kereta cepat ya jangan lupa untuk like-nya thumbs up-nya dan subscribe buat temen-temen yang belum subscribe ya biar kangyusnya semangat dan dan terdapat update dari video-video kangyus selanjutnya dan tetap semangat tetap meminta doa kesehatan diberikan kesehatan dan keselamatan dan rizki yang halal ilmu yang bermanfaat keluangan waktu dan semoga amalan ibadah kita di tetap terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya hari ini silahkan dinikmati footage nya selamat menikmati selamat menikmati